Intro Kita bicara tentang self, diri. Sejak lahir manusia telah dipenjara dalam sebuah self yang kita sebut dengan diri. Dan sejak itulah manusia diberikan surat mandat kehidupan oleh Tuhan. Dan kita kemudian menjalani kehidupan ini. Tetapi ketika kita baru lahir, kita tidak memiliki daya apa-apa. Bahkan belajar tentang kehidupan pun kita belum bisa. Maka surat mandat itu dipegang oleh orang tua. Dan orang tua kemudian membesarkan kita, melatih kita agar kita bisa mandiri. Sampai suatu ketika kemudian orang tua menyerahkan surat mandat itu kembali kepada kita. This is your life. Dan Anda pun kemudian membawa diri Anda kemana Anda ingin menjalani kehidupan. Sampai suatu ketika Anda harus membesarkan orang lain lagi. Dan itulah yang kita sebut dengan diri. Diri yang kita bawa kemana-mana. Diri ini bisa berbentuk daging, kulit, tulang, dan lain sebagainya. Dan diri ini kita bawa kemana-mana dan di dalamnya ada pengemudinya. Masalahnya, apakah kita sadar bahwa kita bisa menjadi pengemudi bagi hidup kita, bagi diri kita. Dan pada sebagian orang, tentu saja dia merasa lebih nyaman menjadi penumpang. Penumpang dalam kehidupan ketika pertama-tama kita dibesarkan oleh orang tua kita, kita menjadi penumpang di tengah keluarga kita. Kita dituntun, dimandikan, dibesarkan, diberi makan, disekolahkan, diberitahu harus melakukan ini, ini tidak boleh, dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika kita sudah tahu sendiri, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita harus kemana? Orang tua yang bijak adalah orang tua yang mengatur anak-anaknya, agar anak-anaknya bisa mengatur dirinya sendiri. Tetapi entah bagaimana, ada juga orang yang menikmati kehidupan sebagai penumpang. Diatur, ditata, diurus, karena kita tidak harus berpikir. Banyak orang yang berpikir ketika dia sekolah, dia sudah berpikir. Kenyataannya, sistem persekolahan kita lebih banyak menghafal. Maka kita kemudian mencari apa isi buku, dan di sekolah kemudian isi buku ini dieja oleh gurunya, dijelaskan oleh gurunya, kemudian setelah itu dihafal, diingat, dan pada saat ujian, kemudian guru memberikan pertanyaan dari buku yang sudah diajarkan, dan kemudian anak-anak menulis pada kertas, dan kertas ini isi yang ditulis oleh para murid, kemudian dibandingkan dengan isi buku yang telah diberikan oleh gurunya. Jadi pendidikannya seperti ini, hanya memindahkan isi buku kepada kertas, kertas kepada buku hanya melalui otak kita sementara. Kita belum dilatih berpikir. Apalagi kalau pertanyaan sekolah itu adalah tahun berapa, apa tambah apa menjadi berapa, berapa dikali berapa menjadi apa, kemudian semuanya kita hafal. Bahkan pelajaran yang sangat kreatif pun, yang melatih manusia untuk berpikir kreatif, itu dihafal. Seperti Anda barangkali masih ingat ketika menggambar. Kita menggambar gunung, gunungnya ada dua, di tengah-tengah ada matahari, dan seterusnya dan seterusnya Anda bisa sebutkan semuanya. Bahkan jumlah gunungnya pun kita hafal, yang mengakibatkan kita dalam kehidupan sehari-hari selalu menjalani berdasarkan apa yang kita pelajari sebagai sebuah hafalan. Padahal hidup ini merupakan sebuah proses berpikir. Dan harap Anda paham, berpikir itu tentu tidak mudah. Berpikir itu kadang meletihkan. Berpikir itu kadang membuat Anda harus berbenturan dengan orang lain. Berpikir itu akan membuat Anda bisa paham, bisa mengerti, tetapi Anda barangkali harus menjelajahi dunia baru yang membuat Anda harus menghadapi suasana-suasana yang tidak pasti. Anda tidak nyaman. Anda barangkali akan tersesat, dan kemudian Anda menemukan situasi Anda harus bertanya pada orang, atau barangkali Anda tidak bisa bertanya pada orang karena mereka tidak mengerti pertanyaan Anda. Anda menjelajahi dunia baru, dan Anda harus kembali lagi, dan kemudian orang yang melihat Anda menjadi orang aneh. Kenapa aneh? Karena Anda sudah melihat dunia baru itu sementara orang lain hanya menghafal dari apa yang sudah ada di dalam buku itu. Toko-toko perubahan di seluruh dunia adalah orang-orang yang menjelajahi dunia baru. Orang-orang yang menjelajahi dunia baru itu, mereka akan menghadapi banyak sekali tantangan. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya rasa percaya diri, orang-orang yang berani berpikir. berpikir itu menjadikan seseorang-seorang driver. Sama seperti seorang pengemudi. Kita saksikan, misalnya kita menjadi penumpang di sebuah anggutan kota, angkot. Kita naik angkot. Kenapa kita naik angkot? Karena kita pengen tenang sampai ke tempat tujuan. Anda duduk manis, Anda membayar sejumlah rupiah kepada supir angkot, tanpa perlu tahu jalannya Anda sampai di tempat tujuan. Tapi bayangkan drivernya, pengemudinya. Dia harus berpikir sepanjang jalan, dia harus mengatur waktu hari ini saya mau berapa kali bolak-balik, berapa rit hari ini. Saya harus sampai di sana berapa jauh. Penumpang juga mengukur tentunya. Dan kemudian kalau jalannya macet, pengemudi kemudian harus berpikir, belok kiri, belok kanan, puter arah, balik atau apa. Dan di jalan itu pula, dia akan menghadapi banyak resiko. Resiko barangkali disenggol kendaraan lain. Resiko barangkali menabrak kendaraan lain. Menabrak orang yang sedang menyebrang. Baik salah dia, maupun bukan salah dia. Dan kalau dia menghadapi hal itu, maka orang itu harus berhadapan dengan masalah hukum. Kita tidak pernah melihat bukan, seorang pengemudi menabrak orang di jalan, dan yang kemudian yang diadili, dipenjarakan adalah orang yang menumpang. Tidak pernah. Penumpang adalah orang yang hidupnya sangat aman. Dan pengemudi harus memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa pergi dan kendaraan itu tetap sehat. Kendaraan itu tidak rusak. Oleh karena itu, dia harus merawat kendaraannya. Tapi penumpang, dia boleh ngantuk, dia boleh tertidur, dan tidak perlu berpikir. Oleh karena itu, kita membedakan dua jenis self di sini. Driver atau passenger. Passenger adalah orang yang cari aman, tidak perlu berpikir, dan dia nyaman dengan hidupnya. Tetapi suatu ketika, ketika tidak ada kendaraan, tidak ada orang yang bisa membawa dia ke tempat tujuan, maka dia akan terjepit, hidup dalam masa lalu, dan tidak bisa mencapai tujuan apa yang dia inginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.